Intro Buat Kristus senang bisa berjumpa kembali Salam sejahtera dan sukacita Penuh berkat dan kasih karunianya bagi kita semua Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan Dalam renungan harian GKI Kuitang Bersama saya Pendeta Linda Watiniman Hari ini judul dari perenungan kita adalah Mari kita menantikan kedatangannya kembali Firman Tuhan diambil dari Matthew 8 ayat 14-17 Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya Mari kita berdoa terlebih dahulu Ya Bapak terima kasih Kalau Tuhan memberikan kami kekuatan Dan hari ini kami juga boleh mengingat dan memasuki masa penantian kedatanganmu Terima kasih kiranya firman yang akan kami baca dan renungkan Menguatkan, menghibur dan memotivasi kami Untuk terus berjalan dalam penantian akan kedatanganmu kembali Di dalam nama Putramu, Yesus Kristus, kami berdoa Inilah firman Tuhan dari Matthew 8 ayat 14-17 Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat Ibu mentua Petrus terbaring karena sakit demam Maka dipegangnya tangan perempuan itu Lalu lenyaplah demamnya Ya pun bangunlah dan melayani dia Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang Yang kerasukan setan dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh dan menyembuhkan orang-orang yang menerita sakit Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita Demikian firman Tuhan Berbahagialah setiap orang yang suka merenungkannya Dan yang memelihara dalam kehidupannya sehari-hari maranata Sahabat, Bapak, Ibu, para muda dan para anak Kita sering memaksa diri mengingat kembali pernyataan janji Tuhan di tengah dunia ini Mengapa? Demikian Karena jika kita hanya terpukau saja pada dunia ini Maka kita akan hancur kan? Jadi kita berusaha sesering mungkin mengingat Karena seringkali kita dikuasai keserakahan, kekejaman Dan akibatnya kita akan hancur Keserakahan, kekejaman dan malapetaka yang kita dengar di sana-sini misalnya Sering terjadi karena kita tak cukup beriman dan bersandar kepada Tuhan Allah kita Bagaimana seorang atau sekumpulan anak dapat begitu kejam pada anak lainnya Bagaimana seorang muda dapat berlaku demikian sadis pada orang muda lainnya Sahabat, bagaimana seorang orang tua Dua orang orang tua atau seorang orang tua ya Dapat begitu tega terhadap anaknya Dan semua itu terjadi kemungkinan besar Karena banyak orang yang tidak lagi menghayati bahwa Tuhan Allah kita yang maha besar itu Sesungguhnya hadir dalam kehidupan kita Sehari-hari ini bersama dengan kita Sehingga kita perlu mengendalikan diri Agar terhindar dari berlaku jahat, kejam dan sebagainya Pada orang-orang di sekitar kita Lagi pula ketika kita tak cukup menghayati dan beriman bahwa ia hadir Maka dapat saja terjadi bahwa kita lalu membiarkan diri ini dikuasai kekecewaan Kesedihan yang berujung pada kekejaman pula Baik kepada diri sendiri atau kepada sesama Nah sahabat, firman Tuhan hari ini hendak mengajak kita menghayati Bahwa dalam segala ketidakberdayaan kita Sesungguhnya ingat Kita memiliki Tuhan Allah Yang puasanya dapat memulihkan dan menyembuhkan kita Dari berbagai macam bentuk sakit dan derita Yang kita miliki Baik itu fisik maupun hati atau bahkan mental kita Peristiwa Tuhan Yesus yang menyembuhkan ibu mertua Petrus Adalah kisah iman Bahwa Tuhan kita sanggup memberikan pemulihan kepada setiap orang yang datang padanya Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki kuasa yang besar Sehingga kita pun patut datang kepadanya selalu Ia akan menolong kita Tuhan Allah kita telah hadir dalam putranya Yesus Kristus Yang telah lahir itu Hidup menderita, mati di atas kayu salib, bangkit dan kemudian naik ke sorga Dengan itu semua kita mengenal Tuhan Allah yang maha besar Yang selalu membuka tangannya Hatinya bagi kita yang sakit dan lemah ini Belas kasihannya kepada kita itu sempurna Tuhan Allah mau memulihkan kita Mau menyembuhkan kita Sekarang saudara-saudara sahabat semua Panggilan bagi kita adalah untuk selalu datang kepadanya Menerima pemulihannya Melalui segala karya yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita Marilah kita dipenuhi oleh syukur Dan ungkapan kasih Dan kebaikan Tuhan Lalu kita melihat segala karya yang dapat kita kerjakan Untuk kebesaran dan keagungan Tuhan Allah kita Jangan pernah biarkan diri kita ini dikuasai oleh kekhawatiran Kesedihan, kemarahan Dan dengan kekuatan Tuhan kita dapat mengalami kelepasan dari segala beban hidup Dan berlari mengabarkan sukacita Dalam kebenarannya Menuju panggilan Tuhan Sampai Tuhan memanggil kita ke sionnya Ke sorganya Ke tempat kudusnya yang sempurna Tuhan menolong kita semua Tuhan mengasihi kita semua Mari kita berdoa Syukur kami naikkan kepadamu ya Bapak yang tidak henti-hentinya Karena rahmatmu yang begitu besar Sekarang kami akan terus menantikan kedatangan Tuhan Terima kasih Dengan sukacita Kami akan berjalan maju Dengan sukacita Kami akan melihat Betapa banyak kebaikan yang bisa kami sebarkan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Sahabat Kristus Sampai jumpa lagi Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih